Para pemirsa Qiswa TV yang Allah muliakan Tersenyumnya kita dihadapan saudara kita Itu pun dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk sadaqah Nah, jadi ini lebih umum Maknanya lebih, lebih umum Dengan ringkas kata Bahwa Islam hadir dengan kata sadaqah Dan sadaqah ini kaum muslimin yang Allah muliakan Dapat mempengaruhi keperibadian seorang muslim Siapapun diantara kita yang terbiasa Untuk bersadaqah setiap harinya Apalagi kalau siang, malam Kemudian dilihat orang, tak dilihat orang Dia ada kesempatan untuk sadaqah Dia bersadaqah Maka dia akan mengalami keperibadian yang luar biasa Allah katakan di dalam ayat surah Tawbah tadi Khuz min amwalhim sadaqah tan tutahhiruhum watuzakihim biha Wahai Muhammad Pergilah engkau ambil sadaqah dari mereka Ambil zakat dari mereka Kenapa mesti demikian Toh Allah subhanahu wa ta'ala mahakaya Allah tak butuh akan harta kita Allah tak butuh dengan apa yang kita miliki Bahkan Allah tak butuh dengan dunia dan isinya Tetapi tujuan diadanya syariat sadaqah itu Memaksa orang untuk mengeluarkan sadaqah Memaksa orang untuk mengeluarkan zakat Menginfakkan sebagian hartanya Tutahhiruhum Untuk mensucikan mereka Untuk membersihkan mereka Kita yakin Siapa diantara kita yang hidup tanpa dosa Tidak ada Mustahil Semua kita pasti berdosa Semua kita pasti melakukan kekhilafan Kesalahan Apalagi Tadkala kita sedang dipenuhi dengan emosi Tadkala kita sedang dipenuhi dengan amarah Tadkala kita dipenuhi dengan bisikan-bisikan syaitan Luar biasa Maka peluang untuk melakukan dosa lebih besar Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui bahwa manusia memang diciptakan demikian Sehingga Allah pun memberikan kepada kita jalan keluar Bagaimana caranya supaya kita tidak terlumur dengan dosa-dosa tersebut Yaitu salah satunya adalah Dengan sadaqah Mengetahui There Terima kasih.